Intro Sejatinya hidup terus bergerak. Sejatinya hidup adalah menghadapi tantangan. Menyelesaikan setiap masalah yang datang dan menikmati hasilnya dengan sukacita. Sesekali hidup tak ramah. Menawarkan kesulitan yang seakan tanpa jalan keluar. Beragam persoalan sebenarnya akan selalu datang sepaket dengan solusi. Hanya saja terkadang ego dan emosi membuat jalan keluar seolah menghilang. Amarah menguasai diri. Emosi menjadikan kita seseorang yang mengesampingkan hati. Saat itu tiba, sesungguhnya kita hanya perlu untuk berhenti. Diam. Mencari kedamaian dari hati terdalam. Bunda Arsaningsih meyakini, kebahagiaan seseorang dipengaruhi oleh kualitas hidup yang dimiliki. Membangun manusia berkualitas dapat dilakukan sejak janin masih berada di dalam kandungan. Untuk membentuk janin dengan kualitas terbaik secara fisik, mental, emosional, dan spiritual, para ibu hamil dapat mencoba untuk memberikan afirmasi positif. Jauh lebih penting lagi adalah memastikan para ibu hamil memiliki hidup yang berkualitas dan selalu merasa bahagia. Bunda Arsaningsih mengajak setiap orang untuk kembali mengenali diri sendiri. Memahami jiwa dan membangun kesadaran spiritual tertinggi ke dalam jiwa. Pemahaman ini akan membawa seseorang pada kondisi yang tenang dan meninggalkan energi negatif seperti kemarahan, kesedihan, dan berbagai rasa gagal yang kerap dialami manusia. So, spirit of universal life merupakan sarana bagi pembelajaran-pembelajaran jiwa. Karena ketika kita memahami konsep kehidupan dan ketika manusia mengenal dirinya lebih dalam maka mereka akan mengenal Tuhannya. Tapi seringkali kita tidak pernah paham siapa diri kita. Dan ternyata saat ini kita dapatkan proses-proses di mana kita dapat memahami di kedalaman hati kita. Kita menggunakan soul meter untuk mengukur radiasi-radiasi dari pikiran-pikiran yang terbentuk, perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita, bahkan emosi-emosi yang masih terpendam di dalam diri. Bagikan suatu gelombang radio, maka dengan soul meter kita menyiapkan radio untuk dapat menerjemahkan radiasi daripada enersi pikiran kita. Dan untuk itulah soul meter akan menjadi pedoman kita untuk memahami lebih dalam tentang diri kita. Dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang ada di dalam emosi diri kita. Orang yang bahagia adalah orang-orang yang mampu melepaskan diri dari semua rekaman-rekaman kemarahan, sakit hati, kesedihan, kekecewaan, rasa tak berdaya, dan semua rekaman-rekaman negatif di dalam diri kita. Ketika ini bisa kita capai, maka proses kehidupan akan dapat dijalani dengan baik. Kita meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Dan akhirnya, hal ini akan membawa kita menjadi lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan kita. Melalui metode Spirit of Universal Life atau soul, seseorang dapat semakin memahami dan meningkatkan kualitas kehidupan dengan pendekatan energi dan pengukuran energi atau soul meter. Metode soul telah banyak membantu orang-orang untuk terlepas dari trauma dan kemarahan. Sebaliknya, melalui soul ini, seseorang semakin menemukan diri sendiri, memupuk kelebihan dan potensi diri yang selama ini terpendam. Melalui soul healing, Bunda Arsaningsi mengajarkan bagaimana mengolah energi dalam diri untuk dapat menyembuhkan diri sendiri. Ini berasal dari siapa-siapa, tetapi dari diri kita sendiri. Dalam hal kemakmuran, Bunda Arsaningsi membantu memberi pemahaman untuk dapat memaksimalkan pengelolaan energi untuk mencapai kemakmuran yang lebih baik dengan melakukan proses soul for prosperity dan kriya sakti. Bagi anak-anak dan remaja, Bunda Arsaningsi memiliki program Soul Kids and Teenagers yang mengajak anak-anak untuk dapat menjadi pribadi yang sehat, cerdas, ceria, dan penuh cinta. Bahkan, metode ini telah diajarkan hingga ke Portugal, dibawa oleh murid Bunda Arsaningsi yang telah merasakan manfaat dari metode soul. Soul is solution. Dengan soul, spirit of universal life, maka semua permasalahan hidup dapat kita pahami dan kita menjalani kehidupan dengan penuh cinta dan penuh kedamaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.